Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya angkasa motor channel samarinda oke gimana kabar kalian semua semoga semuanya sehat dan selalu dimudahkan rezekinya oke kawan jadi kali ini kita berkesempatan lagi dapat garapan Niosol ya 110 yang dimana keluhannya sekring utama ya yang 15 ampere itu putus selalu putus lah ibaratnya jadi tadi malam ini motornya datang ini akhirnya sempat kita cobot ya sampel kita cobot nah ini tadi malam tadi malam sempat di sempat dicek ya ini sekirinya putus yang 15 ampere juga putus ya pokoknya putus-putus lah setiap dipasang sekring dinyalain sebentar dia langsung putus Oke jadi seperti itu permasalahannya motor ini kita langsung aja kita bongkar karena mumpung kerjaan enggak begitu kalau maksudnya ya mumpung kerjaan agak longgar nah ibaratnya saya berkesempatan untuk megang lagi motor ini Oke intinya videonya disimak aja kita akan bongkar dulu oke kawan Oke kawannya jadi kita sudah buka motornya ya tadi kita juga sempat ngecek ya maksudnya kita sempat tes pasang sekring yang ternyata memang putus ya diperhatikan Oke jadi supaya lebih jelasnya coba kita tes lagi ya sekali ya ntar perhatikan oke diperhatikan ini baru kontak aja udah langsung putus ya oke kelihatan tadi ya jadi berat ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang bermasalah ini sepertinya output kontak ya yang kapal warna coklat jadi kita akan telusurin kapal itu eh dimana aja konsulatin ya tapi biasanya Mio kayak gini sih rata-rata di sini ya di area kunci kontak bawah yang sambungan itu biasanya dia kena massa Oke jadi kita akan coba buka area depan dulu supaya lebih cepat Terima kasih sudah menonton oke kawannya jadi kita sudah buka ya kapnya dan memang benar ya piling kita benar lagi permasalahan itu ada di kabel coklat ya hotpot kunci kontak oke diperhatikan ya jadi kabel coklat ini nyentuh ke masa bodi ya ini bekasnya nah ini sih rata-rata di Mio Sol GT ya kenanya itu di bagian sini Sol GT 110 khususnya jadi kita akan coba nyambung dulu kabelnya terus kita tes lagi Oke intinya disimak aja lah videonya oke kawannya jadi kita sudah solasi kita tes lagi ya Oh seperti apa hasilnya Hai masih lah pakai tukur ah silahkan kenapa oke kita pakai sekirin 15 Ampere aja ya kita pakai sekirin 15 Ampere karena 10 Ampere nya tempat aku tuh semua Oke kita coba hidupin Rene oke kawan jadi sepertinya sudah normal ya saya kirinya enggak putus lagi ini karena solasinya udah apa kelewatan gitu dari sini karena jadi permasalahan sebenarnya kunci kontak kunci kontak output ya kunci kontak output itu yang kena masa ya artinya dia suar untuk kemasa yang menyebabkan seek ring utama ini putus oke oke kawan jadi sepertinya itu dulu video dari saya semoga bermanfaat ini garapan masih banyak jadi kita sudah dulu video ini tidak lupa juga yang sudah subscribe terima kasih banyak tunggu video-video lainnya dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati